Kasus penganiayan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi memasuki babak baru yakni pembuktian di persidangan. Sidang perdana Mario akan digelar esok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah hampir tiga bulan masa penyidikan di kepolisian, Mario Dandi akhirnya akan menjalani sidang perdananya. Persidangan dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkara atas nama Mario Dandi dan Sen Lukas ke pengadilan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto menyebut, sidang pembacaan dakuan akan dilakukan esok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakin pun telah dipilih dengan Alimin Ribut Cujona sebagai Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, Tumpanulir Marbun dan Muhammad Ramdes. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara atas nama Mario Dandi Satrio dan terdakwa Sen Lukas Rotwara Lumbantoruan. Perkara tersebut telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan menangani. Telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Mario Dandi dan Sen Lukas dijerat pasal 355 terkait penganian berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Jika terbukti bersalah, Mario Dandi terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, kuasa hukum korban David Ozora berharap dakwaan kejaksa yang akan dibacakan besok bisa memberatkan Mario sebagai pelaku utama. Vir David menilai, status Mario Dandi sebagai orang dewasa bisa memberatkan dakwaan karena penganian yang dilakukan terhadap David yang masih berstatus anak. Hanya nanti yang akan kami pantau adalah bagaimana pemberatan terhadap pelaku utama ini. Karena mengingat korbannya kan adalah anak ya. Anak di bawah umur yang tidak memiliki daya dan upaya melawan tindakan keji yang dilakukan. Nah, dari proses persidangan yang lalu inilah akan menjadi pegangan bagi kami, kuasa hukum maupun keluarga dari David Ozora untuk melihat ini akan digambarkan seperti apa. Jangan sampai nanti ada peringanan-peringanan terhadap para pelaku ini, terutama pelaku yang utama Mario Dandi Satrio, Mbak. Seperti itu. Usai pelimpahan berkas dan tersangka, penahanan Mario dan Sen dipindahkan dari Polda Metro Jaya kerutan kelas 1 Cipinang. Keduanya ditahan selama 20 hari sambil menunggu proses sidang dilaksanakan. Tim Liputan, Kompas TV